Pemirsa penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilu 2024 tidak berjalan mulus hingga menimbulkan pro dan kontra. Kesalahan pembacaan formulir, hasil ungkahan yang berbeda, hingga faktor keamanan cyber menjadi beberapa hal yang diperbincangkan oleh masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut penelusuran Apa Kata Fakta bersama Giselya Nurahma dan Raga Firdaus. Proses penghitungan suara pemilu 2024 diwarnai berbagai gejolak dan kontroversi. Salah satunya terkait dengan penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap yang baru digunakan KPU RI dalam pemilu 2024 ini. Apa sebenarnya Sirekap? Bagaimana cara kerjanya? Dan apakah benar terdapat celah keamanan dalam piranti lunak buatan KPU ini? Pemirsa berikut Apa Kata Fakta. Sirekap mulai digunakan petugas KPPS mulai pemilu 2024 ini sesuai dengan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik adalah aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara. Namun dalam pelaksanaannya penggunaan aplikasi Sirekap tidak berjalan mulus. Kendala utama ditemui para pengguna di lapangan, para petugas KPPS. Mulai dari sulit terhubung dengan server KPU, pembacaan yang tidak sesuai hingga perubahan data yang diunggah. Data yang diunggah petugas KPPS terbaca berbeda dengan yang tercantum pada server KPU. Inilah yang berbuntut pada tunduhan penggelembungan suara hingga kecurangan dalam pemilu. Komunitas Cyber Ritim mengungkap hasil investigasi mereka. Hasilnya ditemukan sejumlah celah keamanan cyber. Tak hanya dalam sistem Sirekap, juga dalam situs web milik KPU, pemilu2024.kpu.go.id. Sirekap dan situs web pemilu 2024 milik KPU diduga menggunakan jasa komputasi awan atau cloud server milik Alibaba Group, raksasa teknologi di Tiongkok. Sebuah akun X atau Twitter juga mengungkapkan permasalahan serupa. Bahkan lebih jauh disebutkan situs web Sirekap dan pemilu 2024 terhubung dengan beberapa situs web lainnya, sehingga rawan celah keamanan cyber. KPU membantah bahwa server Sirekap terhubung dengan cloud server Alibaba. KPU menegaskan server yang digunakan ada dalam negeri di Indonesia. Namun KPU mengakui bahwa terdapat sejumlah kesalahan dalam pembacaan aplikasi Sirekap. Kesalahan-kesalahan tersebut segera akan dikoreksi. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS yang berjumlah 1,6 juta orang. 1,6 juta orang manajerialnya luar biasa juga yang secara bersamaan dengan aktivitas publik dari dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu. Maka diperlukan distribusi akses terhadap portal publikasi pemilu 2024.kpu.go.id yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat akses publik terhadap portal tersebut. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia. Rabowo 62, Rabowo 941. Sejauh ini sih nggak percaya ya soalnya banyak teman-temanku yang jadi petugas di KPPS itu untuk input datanya itu susah. Jadi kayak dibiarin aja gitu nggak usah di input datanya katanya. Jadi cuma ngumpulin kertas fisiknya aja gitu. Jadi kalau saya sih nggak percaya ya mbak karena memang kalau kita lihat kasus-kasus di TPS kecamatan begitu ya. Kalau saya contohkan aja di Tangerang dan juga Banten ada beberapa TPS bahkan bukan satu TPS tapi 29 TPS yang mengalami kecurangan di kecamatan. Dan itu membuat saya agak berpikir lah ini kok nggak sama ya antara data form C dan juga hasil rekap dari aplikasi rekap dari pemilu ini. Itu yang membuat saya nggak percaya. Kalau saya sih percaya ya karena semua berbasis data gitu kan mulai dari penghitungan suara di TPS itu juga semuanya kan dihitung secara transparan ya. Ada petugas KPS ada saksi sampai itu direkap di aplikasinya ataupun softwarenya si rekap itu gitu loh. Kalau menurut saya sih percaya gitu loh. Data belum kita input, data masih banyak di sini, tapi sudah muncul angka margin yang dimenangkan oleh pasangan nomor 2 dengan angka yang sangat fantastis. Kalau menurut saya gini, kita harus bisa membedakan antara data yang rahasia sama data yang dilindungi ya gitu. Nah data pemilu ini adalah data yang dilindungi, bukan rahasia, artinya semua masyarakat Indonesia berhak untuk tahu hasil dari pemilu 2024. Tetapi perlu dilindungi ketika pengiriman dari TPS sampai kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, sampai ke pusat. Itu harus dilindungi sehingga datanya tidak dirubah sama siapapun. Tidak direkayasa oleh siapapun begitu. Sehingga apa? Sehingga ketika data ini aman, tentu masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar. Nah, masalah keamanan data, kita tahu bahwa sejarahnya KPU juga tidak kuat-kuat amat. Terjadi banyak sekali peretasan di server KPU. Belum lama November 2023 lalu, data DPT 2024 diduga dicuri oleh peretas anonim Jimbo dan dijual di Bridge Forums. Data NIK, nomor KK, lengkap dengan data pribadi serta dengan kode fikasi TPS. Jimbo menawarkannya 74 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Di tahun 2022, akun anonim Biorka mengklaim menguasai 105 juta data penduduk Indonesia hasil peretasan di situs KPU. Biorka meminta harga 5 ribu dolar Amerika di forum Bridge Forums. Sebelumnya pada tahun 2020, data 2,3 juta warga dan pemilih Indonesia juga pernah dibocorkan oleh peretasan dengan akun anonim Under the Bridge. Masalah keamanan cyber memang krusial. Berulang kali menjadi korban peretasan membuat publik sulit percaya pada keamanan data KPU. Terlebih, data pemilih di KPU merupakan data kependudukan yang sangat lengkap. Apa yang patut dipenahi dan ancaman apa yang masih dapat terjadi? Prabowo naik dari 58 jadi 948 dan gajar tetap jadi 87. Aplikasi yang dibuat KPU saya nggak ngerti nih. Bagaimana programmernya itu membuat aplikasi bisa sejelek ini gitu. Kenapa? Karena harusnya sudah ada aturannya kan. Kalau dalam satu TPS itu maksimal hanya 300 suara. Artinya nggak boleh nih kalau lebih dari 300 suara. Nah ternyata kemarin kericuan terjadi ketika dalam satu TPS ada lebih dari 300 suara. Ada penambahan 800 ribu sampai 500 ribu sampai 3,5 juta dan lain-lain. Ini nggak akan terjadi kalau programnya dibuat dengan benar. Kalau ada pembatasan harusnya ada error checking. Sehingga ketika orang moto kemudian hasilnya lebih dari 300, error dong. Nggak bisa di-submit dong gitu. Iya kan? Nah ini nggak dilakukan. Nah untuk membuktikan itu nggak bisa kita satu-satu sebenarnya. Jadi kita harus melakukan kalau aplikasi serikap namanya source code auditing. Jadi kita melakukan audit terhadap source codenya begitu. Dan kita cek ada nggak baris-baris program gitu yang membelokkan setiap suara pasangan tertentu itu selalu ditambah angkanya gitu. Nah itu harus dicek tuh. Tetapi kalau yang dicek adalah aplikasi yang sekarang udah terlambat tentu saja karena udah diperbaiki oleh KPU. Kalau mau ngecek ya aplikasi yang versi pertama dulu gitu yang menimbulkan banyak kegaduhan gitu. Berbagai cara kesalahan secara teknologis itu kan ditemukan. Ada kalau ketahuan salah di sini digeluarkan pindah ke daerah lain itu kan ada kesalahan input dan sebagainya. Nah itu sebabnya lalu menimbulkan kejurigaan. Oleh sebab itu perlu diadakan audit digital forensik terhadap Sirekap. Dan sistem data server KPU-nya sekalian. Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Namun di sisi lain muncul keraguan dalam sistem informasi rekapitulasi Sirekap yang digunakan KPU. Publik mempertanyakan akurasi data yang ditampilkan KPU. Hingga muncul dugaan penggelembungan suara dan mengarah pada kecurangan pemilu. Semua itu harus dijawab oleh KPU dengan menunjukkan data secara transparan dan akutabel. Saya Gisalianur Rahman dan Juru Kamera Raga Firdaus nantikan apa kata fakta berikutnya.